Isak tangis dan teriak histeris cucu dan anak mewarnai kedatangan jenazah pariem saat tiba di rumah duka Dulsun Kayut, Desa Guyung, Kecematan Geri, Kaupaten Ngawi, Jawa Tibor. Yaitu pada Minggu 3 November 2024, sekira pukul 15 WIB. Nenek sekaligus petani usia 65 tahun tersebut ditemukan tidak berjawa di bibir sungai setempat, yaitu dengan posisi sudah tergeletak. Yaitu warga pun langsung mengevakuasinya karena hujan turun. Meski jarak TKP dengan rumah korban dekat, masyarakat bersama pihak aparat berwajib susah payah mengangkat jenazah lantaran masuk ke dalam hutan, serta jalan yang dilalui cukup terjala. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Harian Surya. Febrianto Ramadhani, silakan untuk laporan legapnya. Ya baik, dapat kami sampaikan korban, identitas korban ini namanya Tarim, 65 tahun warga setempat. Jadi menurut penuturan tetangga ini, korban pamit pada pukul 8 pagi. Pamit mencari pakan ternak di hutan yang lokasinya cukup dekat dengan rumah pariam jalan kaki. Namun pada saat jelang makan siang atau sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, keluarga korban ini khawatir karena pariam ini tak kunjung pulang. Kemudian keponaannya bersama tetangga memutuskan mencari keberadaan pariam selama beberapa jam ya, menyusuri sungai, masuk ke hutan, dan lain sebagainya. Namun selang beberapa jam kemudian atau sekitar pukul setengah tiga waktu Indonesia bagian barat, jenazah pariam ini ditemukan di bibir sungai, sudah posisi tergeletak dan tewas. Dan kemudian warga pun langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka karena pada saat itu cuaca hujan akan segera turun ya. Kemudian setelah dievakuasi, tiba ke rumah duka, warga pun akhirnya melaporkan polisi dan tim Inavis Polresnyawi datang ke TKP untuk melakukan otopsi. Dan jenazah pun akhirnya setelah diotopsi jenazah disemayamkan dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Jadi korban ini meninggal karena terpleset, jatuh, dan mengalami luka di bagian kepala akibat terbentur batu pada saat mencari bakan ternak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribu Doros, warton kami telah mengimpun wawancara bersama Kepala Dosun, yakni Mualim dan tetangga korban Sunarto. Berikut untuk tayangannya. Nah, itu sejak kurang lebih jam 8 pergi dari rumah ke hutan. Setelah ke hutan, hujan, lebih hujan dicari sama peponakannya. Mulai dari mingisur sungai, terus ke bawah, sampai ada orang berita menemukan di wilayah Gedung Totok, langsung semua yang nyari tim itu langsung lari ke daerah Gedung Totok itu. Akhirnya ditemukan banyak. Saat ditemukan posisinya gimana, Pak? Terlentang. Terlentang. Ada luka, Pak? Setahu tidak, setahu saya. Itu dugaan sementara karena apa, Pak Pak? Kemungkinan terpleset, jatuh. Terpleset. Emang di hutan itu nyari apa, Pak? Rambanan. Cari bakan ternak. Iya, Pak. Membasu, sebelum membasu, pihak wikurbannya itu dari rumput. Nah, dari rumput belum mulai, ternyata korban terpleset. Terus jatuh sampai ke buku sungai. Oh, gitu. Dari ketinggian berapa, Pak? Ya, perkiraan tidak dari ketinggian, cuma ke belasat saja. Oh, gitu. Di dataran gitu. Terus kepalanya bergeru batu. Iya. Luka di bagian mana, Pak? Di belakang sini. Terus tindakan yang lakukan, Pak Riga, apa? Ya, kita menghubungi dari pihak pemerintahan. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. U meant-ya. U m great-ya. U not-ya. U But-ya. U But-ya. U But-ya. U But-ya. W Sca-nya. U not-ya. admission ther staat.